Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel Inspektor Gcam Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian semua Mungkin kalian banyak yang bertanya Bang kenapa aplikasinya gak bisa di install? Atau keluar tulisan aplikasi tidak terinstall Nah di video kali ini saya akan membagikan trik atau tip untuk mengatasi aplikasi tidak terinstall Caranya cukup mudah ya teman-teman Sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, bantu dukung channel ini dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gcam Oke langsung aja kita lanjut ke tutorialnya Nah cara mengatasi nya itu cukup mudah ya teman-teman Kalian hanya perlu satu aplikasi yaitu Aplikasi ini ya teman-teman Nanti saya akan sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita buka aplikasinya Maka tampilan awal dari aplikasinya seperti ini ya teman-teman Kita bisa klik yang paling pojok kiri ya teman-teman Ini dia Kemudian kita klik OK Lalu kita klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah ya teman-teman Kemudian kita cari folder Gcam atau aplikasi yang tidak bisa terinstall ya teman-teman Disini saya klik dari file ya teman-teman Kemudian kita bisa klik izinkan Lalu kita masuk ke folder download ya teman-teman Kita cari aplikasi yang tidak bisa terinstall atau aplikasi Gcam yang tidak bisa terinstall ya teman-teman Oke ini dia langsung aja kita klik Nah di atas ini ada yang namanya nomor clone ya teman-teman Kita bisa ubah atau kita biarin aja Kemudian ada opsi ubah nama Kalian bisa bebas ubah ke nama apa aja ya teman-teman Disini saya akan ubah namanya Gcam BXG Jika sudah langsung aja kita klik OK Oke jika sudah kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman Ini bagian paling pentingnya Kita cari yang opsi clone Lalu kita aktifkan yang paling ini ya teman-teman Yang kedua dari paling atas Ini dia Langsung aja kita centang seperti ini Kemudian kita back ya teman-teman Langsung aja kita klik centang yang paling pojok kanan atas Kemudian kita klik OK ya teman-teman Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai Sub indo by broth3rmax Oke jika sudah selesai langsung aja kita klik install aplikasi ya teman-teman Kemudian kita klik setelannya teman-teman Lalu kita izinkan aplikasi dari sumber ini Kita nyalain ya teman-teman Oke jika sudah langsung aja kita back Lalu kita klik install ya teman-teman Kita tunggu sampai proses penginstalan aplikasinya selesai Jika sudah langsung aja kita buka aplikasinya Oke berhasil ya teman-teman Ini aplikasinya sudah berhasil kita install Dan Gcam-nya sudah bisa kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Gcam dan tutorial lainnya Dari channel Inspektor Gcam Terima kasih telah menonton